selamat datang lagi di channel saya di video kali ini saya akan ngasih tutorial cara ngedit video di aplikasi KineMaster tanpa ada tulisan KineMaster yuk yang penasaran caranya langsung lihat videonya guys caranya yang pertama kalian buka aplikasi KineMaster nya kalian tambahkan edit nya sebelumnya kalian pilih latarnya mau yang mana seterah kalian saya contohin warna ini lanjut kalian klik lapisan terus klik media terus kalian pilih video yang mau kalian edit lanjut disini kalian tinggal perbesar videonya terus seperti ini terus gitar kebawah dibawah tulisannya KineMaster sudah seperti ini terus kalian panjangin latarnya ini sebagai jantung aja oke tinggal kalian timpan videonya kita tunggu dulu sudah selesai kalian kembalikan video nya terus kalian buka aplikasi yang yang namanya aplikasi crop video disini gunanya untuk aplikasi untuk memotong video terus kalian masukkan video yang udah kalian edit sebelumnya terus kalian klik start editing selesai lanjut klik crop terus kalian tinggal di sharing videonya kesini terus kalian tinggal nurunin videonya supaya tulisan KineMaster nya nggak kelihatan udah selesai kalian klik down kita tunggu dulu prosesnya oke udah selesai kita klik down kita putar oke ini dia videonya udah ku edit udah nggak ada lagi tulisan KineMaster nya jadi enak lihatnya kayak gini oke udah selesai kita save lagi videonya Oke lanjut Kita kembalikan aplikasinya Oke ini videonya udah selesai Kita edit Oke Oke guys Begitulah caranya untuk Ngedit video di aplikasi kinemaster Tanpa ada tulisannya kinemaster Oke yang menyukai video ini Silakan like, subscribe Dan nyalakan lonceng aplikasinya Oke guys Wassalamualaikum wr. wb